halo halo apa kabarnya kalian semua dimanapun anda berada selamat malam ya teman-teman sudah pada selesai kerja belum ini saya jam 8 kurang seperempat sudah mandi ya teman-teman yang hari-hari di dapur dan di dapur masak dan masak ya pembantu makau yang sederhana Alhamdulillah pokoknya cukup simpel ya serba sederhana kayak gitu ya teman-teman disyukurin aja dan jam 8 kurang seperempat sudah mandi tinggal satu lagi kerjaanku yaitu njemurin pakaian karena saya sekarang ini lagi nyuci baju di mesin cuci ya teman-teman dan saya mau mengeringkan rambut ya ya Terima kasih telah menonton Oh iya gimana kabarnya teman-teman Sekarang mako lockdown Apakah masih tetap semangat Masih ya tentunya masih semangat terus Makar yuk Pokoknya walaupun hari-hari di dapur Tetap semangat ya Alhamdulillah disyukurin aja Ya begini kerjaannya kuntering Kadang ya jam 8 Itu baru selesai Udah selesai Jamur baju Kadang-kadang ya jam 7 Kerja ikut orang ya Maju mundurnya jam 8 Kayak gitu ya teman-teman Ya Yang penting kerja nyaman Kayak gitulah ya Walaupun bos semua di rumah Tetapi Tidak banyak tuntutan ya Disyukurin aja Itu Tidak banyak tuntutan Juga Tidak banyak Nomong Murah bosku Sederhana Tapi baik hati Alhamdulillah ya Walaupun saya gajinya kecil Tidak apa-apa Yang penting Nyaman Oke saya lanjut Mengeringkan baju Rambut lagi Tidak banyak tuntutan ya Juga Rambut lagi Rambut lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kerja di sini, boleh dipegang semua, boleh disusun semua, pokoknya nggak banyak cerita lah, cerit kayak gitu ya teman-teman. Tidak banyak komplain, alhamdulillah bosku masih muda ya, umurnya 35 tahun, jadi masih muda banget ya teman-teman. Jadi nggak banyak komplain kayak gitu, karena sekarang musim lagi, covid-nya melonjak ya, jadi nggak ada yang kerja semua di rumah ya. Cuma makan, tidur, yang muter terus kerjaannya ya, pembantunya ya teman-teman, tapi ya tetap bersyukur kalau pembantu tetap kerja, masak, nuji piring, bersih-bersih apa itu semua hari-hari di dapur. Tapi bosku itu pengertian ya, kadang-kadang dia juga nyuruh istirahat kayak gitu ya teman-teman. Nggak terus-terusan disuruh kerja kayak gitu, alhamdulillah punya majikan sederhana tapi baik hati, itu yang dicari para TKW ya teman-teman. Saya sebagai TKW itu yang sederhana, itu yang di cari dan baik hati, nggak banyak pepe-pepe-pepe-pepe kayak gitu, nggak ya. Saya kerja sudah mau 2 tahun lebih ya, ini kontrak ketiga ya teman-teman, karena dimaku itu kontraknya cuma 1 tahun, 1 tahun finish, 1 tahun finish, nambah lagi, nambah lagi kayak gitu ya teman-teman. oke, sekian terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya pariyatikuntring singril apaanane tkw maku di orati edit-edit buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, harus tetap semangat, tetap mentalnya yang kuat, kayak gitu ya mentalnya harus mental bajak, ya, biar enggak jatuh bangun, kayak saya ini ya dulu jatuh bangun, jatuh bangun yang namanya jadi pembantu ya, kadang di atas, kadang di bawah kayak gitu ya teman-teman namanya juga ikut orang enggak selalu mulus, kayak gitu, enggak ya teman-teman, oke, sekian terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati